Pada saat ini, Amara Sifeng membumbung tinggi ke langit, namun ia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Ia hanya bisa melihat tanpa daya saat saudara baiknya, Ziyi, jatuh. Dengan suara keras, ia jatuh ke tanah, menyebabkan debu memenuhi langit. Sifeng mengepalkan tangannya erat-erat, tubuhnya gemetar, dan wajahnya sangat terdistorsi. Sifeng, tidak ada gunanya melawan. Kau ditakdirkan untuk dikendalikan oleh kami bertiga selama sisa hidupmu. Tanpa perintah kami, kalian tidak dapat melakukan apapun, bahkan jika kalian mati. Suara agung itu kembali terdengar dari langit. Saat suara itu terdengar, boneka iblis yang tergantung di bawah tiga master iblis itu bersinar dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Tanda hitam kuno dan aneh muncul di boneka iblis itu. Kemudian, boneka itu melayang turun dan mendarat di Sifeng. Tanda hitam ini terbentuk dari tiga master iblis dosa yang mengaktifkan boneka iblis bersama-sama. Begitu tanda itu mendarat di tubuh Sifeng, bahkan jika Ziyi memulihkan kekuatan puncaknya, dia tidak akan mampu menghancurkannya. Dua tanda yang tercetak di tubuh Sifeng tidak dapat dibandingkan dengan tanda ini. Tiga master iblis dosa ingin mengendalikan Sifeng dengan kuat dan mencegah Sifeng melepaskan diri. Saat rune hitam itu mendarat, Sifeng merasakan rune hitam itu. Dia tahu apa artinya saat rune itu mendarat di tubuhnya. Tidak. Seketika, suara geraman terdengar dari mulut Sifeng. Ledakan, 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 ledakan. Satu demi satu, petir meledak dari tubuh Sifeng. Sifeng mengerahkan seluruh tenaganya dan berjuang lagi. Ia ingin melepaskan Dark Demonic Thunder untuk melawan kekuatan yang menahannya, tetapi. Itu sia-sia. Meskipun petir bergema di seluruh area, mereka tidak dapat melepaskan guntur iblis kegelapan dari tubuhnya. Tiga master iblis jahat di langit sekali lagi mendapatkan kembali keagungan mereka saat mereka menatap dingin ke arah Sifeng. Sekarang, semuanya berada dalam kendali mereka lagi. Hanya saja, mereka tidak menyangka bahwa mereka bertiga terpaksa menggunakan senjata dewa sejati mereka, boneka iblis, melawan dua jenius setingkat iblis ini. Mereka bertiga telah lupa berapa tahun mereka tidak menggunakan boneka iblis. Hmm, hmm, hmm. Akan tetapi, pada saat ini, ekspresi para master iblis tiga dosa berubah secara bersamaan. Mereka segera merasakan kekuatan spasial yang sangat aneh muncul di bawah mereka, tepat di depan dada Sifeng. Sifeng juga tiba-tiba melihat dua jimat hitam yang sangat familiar menempel di dadanya. Salah satu jimat tiba-tiba hancur saat ini, berubah menjadi abu hitam. Jimat lain yang tertancap di dada Sifeng bersinar dengan cahaya hitam yang menyelaukan. Ini adalah dua jimat spasial. Seseorang menggunakan satu jimat spasial untuk mentransfer jimat spasial lainnya ke jantung Sifeng. Sosok putih seperti peri muncul di benak Sifeng. Yuk Xin. Sifeng memanggil namanya dengan lembut. Seketika, dia melihat sosok putih muncul di void di kejauhan. Yu, Sifeng hanya mengucapkan kata, Yu, saat ini. Melihat tanda hitam itu akan jatuh pada Sifeng, sosok Sifeng melintas dengan bantuan kekuatan spasial misterius dari jimat luar angkasa. Dia melesat ke prasasti batu batas di bawah lalu menghilang dalam sekejap. Tidak. 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 Setelah sosok Sifeng menghilang, tanda hitam itu jatuh tanpa jejak. Kemudian, serangkaian suara gemuruh yang tidak diinginkan bergema di langit. Setelah itu, serangkaian suara kejam terdengar. Yu, Xin. Dasar jalan Yu, Xin. Aku ingin kau mati dengan kematian yang mengerikan. Kejar Sifeng dulu. Jangan biarkan dia pergi ke dunia itu. Ayo pergi. Kemudian, Master Iblis Tiga Dosa, bersama dengan kabut Iblis yang mengepul dan tengkorak hitam di bawah mereka, bergegas menuju prasasti batas di bawah dan mengejar Sifeng. Dalam sekejap mata, tiga penguasa Iblis berdosa melesat ke prasasti batas pada saat yang sama. Namun, pada saat ini, suara Tuhan Amun Agung terdengar di benak tiga penguasa Iblis berdosa pada saat yang sama, menyahlah. Teriakan itu dipenuhi aura sunyi dan kuno, menyebabkan ketiga Master Iblis merasakan tekanan yang sangat menakutkan yang tiba-tiba menekan mereka. Tiga Master Iblis berdosa tiba-tiba menyadari bahwa aura itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Bahkan jika mereka memiliki senjata tempur tingkat dewa sejati, boneka Iblis, mereka tidak bisa. Tiga penguasa Iblis dosa mengetahui keberadaan dunia kuno ini. Mereka penasaran dengan dunia di sisi lain prasasti batas dan mencoba memasukinya melalui prasasti batas. Pada saat itu, tiga penguasa Iblis dosa juga telah menghadapi tekanan tertinggi. Keberadaan tertinggi itu segera mundur dari prasasti batas. Saat Sifeng muncul kali ini, tidak ada gerakan. Tiga Master Iblis berdosa mengira bahwa setelah bertahun-tahun, orang itu mungkin tidak ada lagi. Namun, mereka tidak menyangka akan merasakan tekanan yang sama lagi saat memasuki prasasti batas untuk kedua kalinya. Tiga penguasa Iblis dosa tidak berani menunda dan segera mundur dari prasasti batas. Di depan prasasti batas dunia tandus, sosok perkasa tiga penguasa Iblis dosa berkelebat. Namun, Master Iblis tiga dosa tidak mundur. Sebaliknya, mereka berjaga di depan prasasti batas. Namun, setelah beberapa saat, Master Iblis tiga dosa masih tidak melihat pergerakan apapun dari prasasti batas. Seolah-olah Sifeng telah pergi dan tidak akan pernah kembali. Mungkinkah Stoney Maple telah terhapus begitu saja oleh keberadaan itu? Atau apakah dia benar-benar kembali ke dunia itu? Kata Balrog Demon Master dengan kerutan di wajahnya yang agung. Mendengar perkataannya, sepertinya Master Iblis tiga dosa sudah tahu kalau Sifeng datang dari dunia lain. Setelah mendengar perkataan Balrog Demon Master, Darkness Demon Master berkata dengan garang, sialan. Sialan semuanya. Wanita Jalang Yuksin berani merusak rencana kita. Tidak masalah jika Sifeng kembali ke dunia itu atau terhapus oleh keberadaan itu. Wanita Jalang itu, wanita Jalang itu. Aku ingin dia mati dengan kematian yang mengerikan. Pada saat ini, Master Iblis penghancur tentara menatap prasasti batas di depannya dan mendesah. Seorang jenius yang mengerikan dengan tubuh Iblis abadi. Kita biarkan dia lolos begitu saja. Sayang sekali, sayang sekali. Jika seorang jenius yang mengerikan itu dibiarkan terus tumbuh, dia mungkin akan menyebabkan bencana yang tak ada habisnya. Kita bertiga akan memiliki musuh lain dengan potensi yang tak terbatas di masa depan. Tiga Master Iblis berdosa terus menatap prasasti batas di depan mereka, menunggu dalam diam. Namun, setelah sekian lama, mereka tetap tidak melihat pergerakan apapun dari prasasti batas. Mereka sudah tahu bahwa si Feng tidak akan muncul. 1502. Itu adalah tempat misterius yang dipenuhi batu-batu dengan berbagai bentuk dan ukuran. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam muncul di tengah tanah berbatu. Saat cahaya hitam itu jatuh, sesosok pemuda berkulit hitam muncul. Angin bertiup dan rambut panjangnya menari-nari. Itu adalah si Feng, yang telah memasuki prasasti batas dengan mantra transmisi ruang angkasa dan kemudian datang ke sini dari prasasti batas. Saya datang. Segala sesuatu di sekitarnya telah diungkapkan kepadanya oleh pikiran jiwa si Feng. Si Feng tiba-tiba berbalik dan melihat kekejauhan di belakangnya. Si Feng masih melihat tempat yang dipenuhi bebatuan berbentuk aneh. Setelah memasuki prasasti batas, si Feng telah terkirim ke tempat yang sangat jauh. Ziyi, Yuksin, si Feng menggumamkan kedua nama itu. Seketika, ekspresi ganas muncul di wajahnya. Kemudian, sosok si Feng melintas lagi, dan dia melintas kembali ke arah datangnya. Baik Ziyi maupun Yuksin masih berada di area itu. Mereka menghadapi tiga iblis tua yang kekuatannya tak terduga. Si Feng secara alami tahu bahwa Yuksin telah menggunakan dua mantra transmisi luar angkasa yang berharga pada saat-saat terakhir. Yang satu adalah menerobos kekuatan tiga master iblis jahat, dan yang lainnya adalah mengirimnya ke prasasti batas. Si Feng tidak menyangka bahwa dia akan muncul untuk membantunya pada akhirnya. Bukankah dia menyalahkannya atas apa yang telah terjadi? Namun, tepat saat si Feng melesat keluar, sebuah kekuatan misterius dan tak terlihat tiba-tiba muncul di tubuh si Feng. Dengan suara, Bang, si Feng bertabrakan dengan keras dengan kekuatan tak terlihat itu. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia pun terhenti. Apa yang sedang terjadi, si Feng? Yang terpaksa berhenti, terkejut. Tadi, dia tidak merasakan apapun dengan persepsi jiwanya. Namun sekarang, kekuatan yang tak terlihat dan kuat telah muncul entah dari mana dan menghalangi jalannya. Kembali, masa lalu adalah dunia kehancuran. Kamu tidak termasuk dalam dunia itu. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di benak si Feng. Suaranya acuh tak acuh dan tanpa emosi. Mendengar suara ini, si Feng tiba-tiba merasakan sesuatu yang familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Kau, setelah itu, si Feng tiba-tiba teringat asal suara ini. Matanya terbelalak saat dia berkata dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Kau. Roh artefak pagoda bela diri surgawi. Setelah mengatakan ini, mata si Feng membelalak. Di wilayah timur Benua Tianheng, keluarga Lan dari Kekaisaran Tianlan memiliki pagoda bela diri surgawi. Ada desas-desus bahwa pagoda bela diri surgawi memiliki total sembilan tingkat. Saat itu, si Feng telah memasuki pagoda bela diri surgawi untuk berlatih. Pada akhirnya, ia telah melewati tingkat ke-8 dan memasuki tingkat ke-9. Suara yang didengar si Feng di pagoda bela diri surgawi sama persis dengan suara lama yang baru saja didengarnya. Dengan ingatan si Feng, mustahil baginya untuk mengingat salah. Tetapi, si Feng tidak dapat mengerti mengapa suara roh artefak pagoda surgawi bela diri muncul di sini. Benar, itu aku. Tepat pada saat ini, suara tua dan acuh tak acuh bergema di seluruh dunia. Suara itu berasal dari langit. Si Feng segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tak lama kemudian, dia melihat sosok ungu di langit. Seorang lelaki tua berambut ungu dan berjanggut ungu dengan juba ungu duduk bersila di langit. Wajahnya sama tanpa emosinya dengan suaranya. Dia adalah lelaki tua yang pernah dilihat si Feng di tingkat ke-9 pagoda bela diri surgawi, di bulan ungu di puncak gunung ungu. Saat itu, si Feng memanggilnya roh artefak dari pagoda bela diri surgawi. Sekarang, dia tidak pernah membayangkan bahwa roh artefak pagoda bela diri surgawi akan muncul di sini dan menghalanginya kembali ke dunia sunyi. Sosok si Feng bergerak dan melesat maju. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan lelaki tua berpakaian ungu di langit. Sekarang, rana bela diri si Feng telah mencapai alam demigot bintang 5. Kekuatan tempurnya bahkan telah membunuh seorang ahli alam demigot bintang 8. Namun, dia masih belum bisa melihat kultifasi lelaki tua berpakaian ungu di depannya. Lelaki tua ini membuat si Feng merasa bahwa dia hanyalah ilusi dan tidak ada di dunia ini. Namun, setelah diamati lebih dekat, dia benar-benar ada. Si Feng tiba di depan lelaki tua itu. Lelaki tua itu masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Si Feng menatapnya. Lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan menatap si Feng. Si Feng berkata kepada lelaki tua itu, Karena kamu ada di sini, apakah ini berarti ini adalah dunia di dalam pagoda bela diri surgawi? Pagoda bela diri surgawi tingkat ke-10. Kata lelaki tua itu. Tingkat ke-10. Si Feng pernah melihat pagoda bela diri surgawi di Kekaisaran Kabut Langit. Pagoda bela diri surgawi memiliki total 9 tingkat. Dia bahkan telah memasuki tingkat ke-9. Sekarang, dia tidak menyangka akan ada tingkat ke-10. Dia benar-benar telah memasuki tingkat ke-10 pagoda bela diri surgawi dari jurang nefas di dunia sunyi. Dengan kata lain, dia benar-benar telah kembali ke benua Tianheng. Setelah begitu banyak kesulitan, dia akhirnya kembali. Namun, Ziyi dan Yuxin. Aku ingin kembali ke dunia yang sunyi. Aku harus kembali. Si Feng berkata kepada lelaki tua di depannya dengan ekspresi penuh tekat. Setelah melalui banyak kesulitan, dia akhirnya kembali. Namun, dia tidak menyangka akan kembali ke dunia terpencil. Setelah mendengar perkataan Si Feng, lelaki tua berpakaian umu itu berkata perlahan. Ya, kau bisa. Kalahkan aku. Mengalahkanmu. Si Feng menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua berpakaian umu itu. Kemudian, Si Feng bertanya kepadanya. Setelah aku memasuki prasasti batas, seharusnya ada tiga orang yang mengejarku. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka kembali. Jawab lelaki tua itu dengan santai. Lalu dia berkata. Jika kamu bukan dari domen surga abadi, kamu tidak dapat memasuki domen surga abadi. Aku juga mengirim dua orang yang kau bawa pulang. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Si Feng memindai prasasti darahnya dengan kekuatan jiwanya dan mendapati bahwa Huoyu dan Tander Kirin telah menghilang dari prasasti darah. Si Feng tidak terlalu terkejut bahwa Huoyu dan Tander Kirin telah menghilang. Namun, tiga iblis tua dosa memiliki senjata dewa sejati di tangan mereka. Orang tua ini benar-benar menyuruh ketiga iblis tua itu untuk kenyahlah. Orang tua berpakaian umu ini, yang Si Feng pernah duga sebagai roh perangkat pagoda surgawi bela diri, sungguh kuat. Jika Si Feng ingin kembali ke dunia sunyi, apakah dia harus mengalahkan keberadaan seperti itu? Ini, dengan kekuatannya saat ini, ini sungguh tidak realistis. Kau sudah mencapai alam ilahi. Si Feng bertanya lagi. Dia tidak menyangka akan ada keberadaan seperti itu di benua Tianheng. Karena lelaki tua ini mampu mengusir tiga master iblis yang memiliki senjata dewa sejati, dia pasti berada di alam ini. Tidak masalah di alam mana aku berada, jawab lelaki tua itu. Suaranya masih acuh tak acuh dan tanpa emosi. Kemudian dia berkata kepada Si Feng, kembalilah ke benua Tianheng. Dulu kau bukan tandinganku, dan sekarang pun kau bukan tandinganku. Jika aku ingin membunuhmu, aku dapat melakukannya dengan menjentikkan jariku. Suatu eksistensi yang mampu menyuruh tiga iblis dosa tua untuk pergi memang memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata tersebut kepada Si Feng. Untuk sesaat, Si Feng menatap lelaki tua berpakaian ungu di depannya dan tidak mengatakan apa-apa. 1503 Setelah beberapa saat, Si Feng tampak bertekad dan berkata kepada lelaki tua berjubah ungu, bantu aku kali ini. Asal kau membantuku kembali ke desolat e-world demi menyelamatkan teman-temanku, aku bersedia membayar berapapun harganya. Apapun. Ziyi dan Yusin telah menjadi musuh tiga setan tua dosa karena dia. Jika mereka dibunuh oleh tiga setan tua, itu pasti karena dia. Namun, setelah mendengar perkataan Si Feng, lelaki tua berjubah ungu itu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya dan melambaikan lengan baju ungunya. Dalam sekejap, Si Feng merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kekosongan itu menghilang, begitu pula puing-puing di bawahnya. Pada saat berikutnya, Si Feng merasa bahwa dia telah tiba di dunia berwarna ungu. Di bawahnya ada gunung ungu yang besar. Di langit, ada bulan purnama ungu, memancarkan lingkaran ungu. Melihat pemandangan yang familiar ini, Si Feng segera menyadari bahwa dia telah kembali ke tingkat ke-9 pagoda bela diri surgawi. Sekali lagi, dia berdiri di puncak gunung ungu yang besar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bulan purnama ungu di kehampaan. Pria tua berjubah ungu itu duduk bersila di tengah bulan purnama ungu. Tampaknya dunia bulan purnama ungu adalah tingkat ke-10 dari pagoda bela diri surgawi. Itu juga merupakan jalan menuju dunia yang sunyi. Si Feng masih ingat bahwa ketika dia berdiri di sini hari itu, lelaki tua itu berkata. Jika kau bisa mengalahkanku suatu hari nanti, aku akan membawamu ke dunia yang lebih luas. Pagoda bela diri surgawi ada akhirnya, tetapi dao bela diri tidak ada akhirnya. Sekarang Si Feng memikirkan kedua kalimat ini, keduanya merupakan konsep yang sepenuhnya berbeda. Dunia yang lebih luas yang dibicarakan oleh lelaki tua itu seharusnya adalah dunia yang sunyi, bukan? Memang tidak ada habisnya bagi pagoda bela diri surgawi dan dao bela diri. Awalnya, Marsial Dao yang ditekuni Si Feng hanya di atas level Kaisar Marsial Bintang 9. Jika kamu sudah yakin untuk melawanku di masa mendatang, datanglah lagi. Pada saat ini, suara dingin dan tanpa emosi dari lelaki tua berjubah ungu itu bergema di antara langit dan bumi. Kemudian, cahaya ungu menyala di tubuh Si Feng. Ketika cahaya ungu menghilang, Si Feng telah menghilang dari gunung ungu besar itu. Benua Tianheng, wilayah timur. Di dunia bawah tanah yang gelap dan luas. Beberapa bulan lalu, sebuah peristiwa besar terjadi di wilayah timur. Kaisar bela diri luar biasa dari wilayah timur muncul entah dari mana dan menyatakan dirinya sebagai Kaisar bela diri luar biasa. Sejak saat itu, Kaisar Surgawi luar biasa menjadi sosok yang dikagumi semua orang di wilayah timur. Tidak lama kemudian, ia mengeluarkan perintah ke seluruh wilayah timur. Semua pasukan di wilayah timur harus tunduk padanya. Jika tidak, negara mereka akan hancur. Kekaisaran Super, Kekaisaran Kabut Langit, menolak untuk tunduk kepada Kaisar Surgawi luar biasa. Oleh karena itu, perang yang sangat tragis meletus di wilayah timur. Dalam pertempuran itu, Kaisar Langit Luar Biasa hanya memberi perintah. Demi mendapatkan dukungan Kaisar Langit Luar Biasa, negara-negara di wilayah timur menyerang Kekaisaran Kabut Langit. Tentara musuh yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Kekaisaran Kabut Langit dari segala arah. Kekaisaran Kabut Langit dipaksa mundur berkali-kali. Pasukan mereka dimusnahkan satu per satu, dan kota-kota mereka ditembus satu per satu. Keempat pasukan itu membantai jalan mereka menuju ibu kota Kekaisaran Kabut Langit, kota Kaisar Kabut Langit. Pada hari itu, ketika semua orang mengira bahwa Kekaisaran Kabut Langit akan menjadi sejarah, mereka tidak menyangka bahwa pada hari itu, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di Kekaisaran Kabut Langit. Ada desas-desus bahwa seorang Kaisar Beladiri yang tak tertandingi lahir di kota Kaisar Kabut Langit. Jubah Putih Kaisar Beladiri yang tak tertandingi berkibar saat dia berdiri dengan gagah di langit di atas kota Kaisar Kabut Langit. Tidak ada satu pasukan pun yang berani mendekati kota Kaisar Kabut Langit dari segala arah. Setengah hari kemudian, ketika Kaisar Surgawi luar biasa mengetahui bahwa Kaisar Beladiri Misterius lainnya telah lahir di Kekaisaran Kabut Langit, dia secara pribadi bergegas ke kota Kaisar Kabut Langit. Setelah itu, tersebar rumor bahwa pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di kota Kaisar Kabut Langit. Dikabarkan bahwa dalam pertempuran itu, selain dari dua Kaisar Beladiri, semua ahli di dalam dan luar kota Kekaisaran dimobilisasi. Ada banyak korban dalam pertempuran besar itu. Namun, pada akhirnya, Kaisar Langit luar biasa dan berbagai pasukannya lah yang menang. Sejak saat itu, Kekaisaran Kabut Langit benar-benar menjadi sejarah. Kaisar Lan Yuan telah menghilang sejak saat itu. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa mantan keluarga kerajaan Kekaisaran Kabut Langit, Lan Yuan, bersembunyi di dunia bawah tanah yang gelap dan luas ini setelah jatuhnya ke Kaisaran, tidak pernah melihat cahaya matahari. Lan Yuan bukan satu-satunya yang datang ke sini. Setelah kekalahan besar itu, Lan Yuan membawa sekelompok keturunan bangsawan, Menteri Setia, dan Jenderal ke dunia bawah tanah yang tersembunyi ini. Ia berharap suatu hari, ia dapat bangkit kembali dan memulihkan Kekaisaran. Dia ingin Kekaisaran Kabut Langit berdiri tegak di wilayah timur. Saat ini, Lan Yuan berdiri sendirian di sudut yang sunyi dan gelap. Dibandingkan dengan Kaisar Kabut Langit yang dulu agung dan perkasa dengan ekspresi serius, Lan Yuan saat ini tampaknya telah mengalami banyak perubahan hidup. Baginya, tidak ada yang lebih memalukan daripada menjadi penguasa sebuah kerajaan yang telah jatuh. Jika dia tidak dapat memulihkan Kekaisaran, Lan Yuan tidak tahu bagaimana menghadapi leluhurnya di dunia bawah. Huh, Lan Yuan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dunia bawah tanah yang gelap, lalu mendesah panjang. Di masa lalu, dapat dikatakan bahwa dia adalah penguasa dunia dan duduk di singgah sana. Namun sekarang, dia bersembunyi di dunia kecil yang gelap ini. Begitu dia keluar, dia tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkan kepalanya. Ling panjang. Secara perlahan, Lan Yuan memanggil nama putrinya lagi. Kesedihan di wajahnya semakin dalam. Dalam sekejap, dia tampak menua beberapa tahun. Di area lain di dunia bawah tanah, empat sosok tua berjubah naga melayang di udara. Keempat orang ini adalah lima barang antik tua dari Kekaisaran Kabut Langit. Kekaisaran Kabut Langit awalnya memiliki sepuluh barang antik tua yang kuat. Namun saat itu, salah satunya dibunuh oleh Sifeng, sehingga hanya tersisa sembilan. Dalam pertempuran di ibu kota Kekaisaran Kabut Langit beberapa bulan lalu, lima orang lainnya tewas. Sekarang, hanya empat orang ini yang tersisa. Pada saat ini, perhatian keempat barang antik tua itu sepenuhnya terfokus pada pagoda ungu di tanah di bawahnya. Pagoda Bela Diri Surgawi Sekarang, pagoda Bela Diri Surgawi telah menjadi harapan pemulihan Kekaisaran Kabut Langit. Sejak mereka melarikan diri ke sini, keluarga Lan mulai membuka pagoda Bela Diri Surgawi untuk umum. Saat ini, yang mereka butuhkan adalah kekuatan. Para pengikut setia keluarga Lan dan keturunan mereka semuanya memenuhi syarat untuk memasuki pagoda Bela Diri Surgawi yang legendaris untuk melatih diri mereka sendiri. Pada saat ini, putra kesayangan mantan Jenderal Jiwa Harimau dari Kekaisaran Kabut Langit telah masuk untuk berlatih. Putra Jenderal Jiwa Harimau, Fang Hua, pernah dianggap sebagai seorang jenius di Kekaisaran Kabut Langit dan memiliki reputasi. Setelah Fang Hua memasuki pagoda Bela Diri Surgawi, ada orang-orang yang mengamati pagoda Bela Diri Surgawi dari jauh. Mereka ingin melihat tingkat mana yang bisa dicapai Fang Hua pada akhirnya. Nak, kamu harus bertahan. Kamu harus melakukan yang terbaik untukku. Seorang lelaki kekar berjanggut penuh menata pagoda Bela Diri Surgawi dan mengepalkan tinjunya seraya bergumam sendiri. Orang-orang di Kekaisaran Kabut Langit tentu tahu apa artinya memasuki satu tingkat lagi setelah memasuki pagoda Bela Diri Surgawi. Pada saat ini, cahaya ungu di lantai dua pagoda Bela Diri Surgawi telah menyala. Itu membuktikan bahwa putra Jenderal Jiwa Harimau telah melangkah ke lantai dua. 1504. Putra Jenderal Jiwa Harimau, Fang Hua, telah melangkah ke ranah Marsial Venerable Bintang V di usia yang begitu muda. Menurutmu, tingkat apa yang akan dicapai Fang Hua pada akhirnya? Di antara kerumunan tidak jauh dari pagoda Bela Diri Surgawi, orang-orang berdiskusi dengan lembut. Beberapa tahun yang lalu, monster yang tak tertandingi datang ke Kekaisaran Kabut Surgawi kita. Dia membunuh tiga dari sepuluh ahli teratas kita berturut-turut. Salah satunya bahkan adalah Ziziao Hou dari Kekaisaran Kabut Surgawi kita. Kemudian, terjadi perdebatan terus-menerus tentang sepuluh ahli teratas yang baru. Akan tetapi, ada desas-desus di dunia bahwa dalam beberapa tahun, Putra Jenderal Jiwa Harimau, Fang Hua, mungkin akan menduduki peringkat di antara sepuluh ahli teratas Kekaisaran Kabut Surgawi kita. Meskipun Kekaisaran Kabut Surgawi telah hancur, di dalam hati mereka, Kekaisaran itu selalu ada. Selama keluarga Kerajaan Lan masih ada, selama mereka masih ada, Kekaisaran Kabut Surgawi akan selalu ada di hati mereka. Oleh karena itu, mereka masih berbicara tentang Kekaisaran Kabut Surgawi. Mendengar kata-kata orang sebelumnya, seseorang menganggup dan berkata, Ya, Fang Hua sangat berbakat. Dalam beberapa tahun, dia pasti akan masuk dalam peringkat sepuluh besar. Di masa depan, dunia akan menjadi milik orang-orang muda ini. Jenderal Jiwa Harimau sungguh beruntung memiliki putra seperti dia. Jenderal Jiwa Harimau, yang wajahnya ditutupi janggut dan berpenampilan kasar, mendengar pembicaraan di sekitarnya. Kebanggaan di wajahnya menjadi semakin jelas. Putranya ini dapat dianggap sebagai kebanggaan terbesar dalam hidupnya. Putranya, Fang Hua, berbeda dari yang lain. Cahaya ungu keberuntungan melesat di langit seolah-olah itu adalah tanda keberuntungan. Hari itu, seorang lelaki tua dengan sikap seorang abadi melewati gerbang dan berkata, Anak ini pasti bukan orang biasa. Di masa depan, dia pasti akan terbang ke awan dan menjadi seekor naga. Karena perkataan orang tua itu pula, Jenderal Jiwa Harimau memberi nama putranya Fang Hua. Ia berharap suatu hari nanti putranya akan menjadi seekor, naga, dan membawa kejayaan bagi leluhurnya. Menurut pendapatku, dengan bakat Fang Hua, dia setidaknya bisa memasuki level kelima. Tingkat kelima. Tingkat kelima. Tingkat kelima. Ketika suara orang sebelumnya jatuh, terdengar ledakan seruan kaget yang amat sangat. Jika seseorang benar-benar dapat memasuki level kelima pagoda bela diri surgawi, mereka pasti akan menjadi eksistensi yang menantang surga. Saya mendengar saat itu, Pangeran Guang juga melangkah ke tingkat kelima dan pergi. Pangeran Guang, Lan Guang, adalah paman kekaisaran-kekaisaran kabut surgawi. Ia pernah menduduki peringkat ketiga di antara sepuluh ahli teratas. Kemudian, setelah Wang Zuo dari Sekten Naga dan Harimau dibunuh oleh monster itu beberapa tahun lalu, Guang Wang menduduki peringkat kedua. Jika Fang Hua Zen dapat melangkah ke tingkat kelima seperti yang dikatakan orang itu, maka prestasinya di masa depan pasti tidak terbatas. Meskipun mata Jenderal Jiwa Harimau masih tertuju pada pagoda bela diri surgawi di depannya, dia masih mendengarkan diskusi tentang putranya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat lagi. Menghadapi dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang menghadapi putranya di pagoda surgawi bela diri. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tingkat kelima. Lantai 5, Hua R, kamu bisa melakukannya. Anda harus melakukan yang terbaik. Akan tetapi, pada saat ini, ketika orang-orang masih mendiskusikan bakat Fang Hua dan berapa banyak tingkatan yang dapat dicapainya, mereka tiba-tiba melihat cahaya ungu menyala di depan pagoda bela diri surgawi. Ketika cahaya ungu menyala, cahaya ungu lainnya menyala. Ketika kedua cahaya ungu itu mendarat, mereka melihat dua sosok muda muncul di depan pagoda bela diri surgawi. Salah satunya adalah putra jenderal jiwa harimau, Fang Hua. Pemuda lainnya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Ia mengenakan baju besi hitam, dan banyak orang merasa bahwa ia tampak familiar, seolah-olah mereka pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia. Dia. Itu dia. Itu dia. Itu benar-benar dia. Meskipun dua tahun telah berlalu, saya masih mengenalinya. Itu benar-benar dia. Apakah itu dia? Kenapa? Kenapa dia muncul di sini? Apakah dia keluar dari pagoda bela diri surgawi? Mengapa dia muncul di pagoda bela diri surgawi? Tak lama kemudian, serangkaian seruan terdengar di dunia bawah tanah yang gelap. Banyak tatapan mata tertuju pada pemuda berbaju besi hitam itu. Belum lama ini, seseorang telah menyebutkan monster ini. Siapa yang mengira, bahwa dia benar-benar akan muncul di sini? Bahkan ada yang mengira dirinya berhalusinasi. Orang ini seharusnya tidak muncul di sini. Mereka tidak dapat mengerti mengapa orang ini muncul di sini. Si jenius Fang Hua, yang seharusnya menjadi pusat perhatian semua orang, langsung tertarik oleh tatapan di sampingnya. Bukan hanya orang-orang di kejauhan, bahkan wajah keriput dari empat barang antik tua yang melayang di udara menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung. Sama seperti orang-orang itu, mengapa dia muncul di sini? Mengapa dia keluar dari pagoda bela diri surgawi? Mengesampingkan bagaimana ia memasuki pagoda surgawi bela diri, seorang kultifator hanya dapat memasuki pagoda surgawi bela diri satu kali dalam hidupnya. Di mana ini, setelah si Feng keluar, dia mengamati sekelilingnya dengan kekuatan jiwanya. Dia mengamati lingkungan bawah tanah yang tidak dikenalnya. Awalnya, dia mengira setelah keluar dari pagoda bela diri surgawi, dia akan muncul di istana bawah tanah yang megah dan indah di kota Kekaisaran Kabut Langit. Sekarang, dia berada di tempat seperti kampeng mungsian. Kemudian, si Feng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap keempat sosok tua di udara. Keempat barang antik tua. Mengapa saya keluar? Bukankah saya baru saja memasuki tingkat kedua pagoda bela diri surgawi? Kenapa dia tiba-tiba keluar? Pada saat ini, gumaman yang tidak dapat dijelaskan terdengar di samping si Feng. Fang Hua baru saja memasuki tingkat kedua pagoda bela diri surgawi dan sedang menatap dunia di tingkat kedua. Pada saat itu, Fang Hua seperti melihat sosok samar yang dikelilingi cahaya ungu di depan matanya. Sosok itu memancarkan tekanan kuat, memaksa Fang Hua mundur tak terkendali. Kemudian, tubuh Fang Hua bersinar dengan cahaya ungu. Kemudian, dia secara misterius kembali ke dunia bawah tanah di luar pagoda bela diri surgawi. Kembali ke dunia bawah tanah berarti aku, Fang Hua, gagal memasuki pagoda bela diri surgawi. Dengan bakatku, aku hanya memasuki level kedua dari Marsial Heavenly Pagoda. Fang Hua menatap kosong ke arah kerumunan di depannya. Sebelum memasuki pagoda bela diri surgawi, Fang Hua berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus memasuki tingkat kelima. Tetapi sekarang, dia hanya berada di level kedua. Beberapa hari yang lalu, orang-orang yang seperti sampah di mata Fang Hua semuanya telah mencapai tingkat kedua pagoda bela diri surgawi. Bahkan putra Menteri Ritus, yang juga dianggap sampah oleh Fang Hua, telah memasuki tingkat ketiga. Dan Fang Hua baru saja keluar dari tingkat kedua. Hal semacam ini membuat Fang Hua merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi tidak nyata. Kemudian, Fang Hua yang masih linglung menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Dia perlahan menoleh dan menatapnya. 1505. Itu dia. Fang Hua akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Saat itu suaranya sangat samar dan diselimuti cahaya ungu. Namun, Fang Hua sangat yakin bahwa dia melihat orang ini di pagoda bela diri surgawi. Kemudian, dia secara misterius mundur dan kembali ke sini. Itu dia. Alasan mengapa dia keluar dari tingkat kedua pagoda bela diri surgawi adalah karena orang ini. Itu juga karena dia sehingga dia kalah dibandingkan dengan sampah-sampah itu dan hanya bisa memasuki tingkat kedua pagoda bela diri surgawi. Yang terpenting, setiap seniman bela diri hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki pagoda bela diri surgawi dalam hidup mereka. Sebuah kesempatan. Kesempatan seperti itu hilang begitu saja. Ah. Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Beraninya kau merusak kesempatanku? Ah. Pada saat ini, Fang Hua terbakar amarah dan meraum marah. Dia mengayunkan tinjunya dan menghantamkannya ke kepala si Feng. Ah. 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 Tepat saat Fang Hua mengayunkan tinjunya ke arah si Feng, serangkaian seruan kaget dan terkejut bergema di udara. Fang Hua mengayunkan tinjunya ke arahnya. Monster ini adalah orang yang membunuh Wang Chong, Zixiao, Wang Zuo, dan Sekte Longhu, serta Sekte Langit Bumi dan Sekte Matahari Bulan. Di wilayah timur, sebelum Kaisar Surgawil luar biasa lahir, dia sudah merupakan eksistensi mistis. Bahkan setelah Kaisar Fenomenal muncul, banyak orang di wilayah timur masih mendiskusikan bagaimana pertempuran akan berlangsung jika monster si Feng bertarung dengan Kaisar Fenomenal. Beberapa orang mengatakan bahwa Kaisar Fenomenal adalah Kaisar Beladiri Sejati, Putra Langit Sejati. Di wilayah timur, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa si Feng bisa membentuk formasi pembunuh yang menentang surga, formasi seribu mayat. Formasi seribu mayat diciptakan oleh Kaisar Jiu Yu sendiri. Bahkan Kaisar Abadi Lingye Feng menggunakannya sebagai keterampilan yang sempurna. Bagaimanapun, ada perbedaan pendapat tentang siapa yang lebih kuat antara si Feng dan Kaisar Fenomenal. Waktu kembali ke masa sekarang. Ukulan Fang Hua mengejutkan kerumunan di depannya. Bahkan keempat barang antik tua di udara pun menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tidak, hentikan, Hua R, cepat hentikan. Jangan lakukan hal bodoh. Pada saat ini, di dunia bawah tanah ini, orang yang paling terkejut, kaget, dan ketakutan adalah ayah Fang Hua, Jenderal Tiger Sol. Pada saat ini, mata Jenderal Jiwa Harimau terbuka lebar secara tidak normal, seolah-olah akan melompat keluar dari rongga matanya. Dia berteriak ke depan. Teriakan itu seolah memohon kepada putranya, Fang Hua, untuk segera menarik tinjunya. Namun, Fang Hua bertindak seolah-olah dia tidak mendengar auman ayahnya. Pada saat ini, hanya ada, bajingan kecil, ini yang telah menyebabkan dia kehilangan kesempatannya. Pagoda surgawi Jalan Beladiri adalah tanah harta karun suci yang sangat ingin dimasuki oleh banyak seniman Beladiri di wilayah timur bahkan dalam mimpi mereka. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan kehilangan harta sebesar itu begitu saja. Hilang begitu saja. Hati Fang Hua sakit dan dia tidak mau menerima ini. Dia ingin, bajingan kecil, yang telah menghancurkan kekayaannya ini membayar harganya. Tahun itu, Fang Hua pergi berlatih dan tidak mengenal monster tak tertandingi yang muncul di Sky Mist Empire. Namun, ayahnya, Tiger Soul General, Jun Wei, memiliki ingatan yang jelas tentang apa yang terjadi saat itu seolah-olah baru kemarin. General Jiwa Harimau masih teringat kejadian tragis para ahli tak tertandingi yang mati satu demi satu di tangan monster ini. Sekte Langit Bumi, Sekte Matahari Bulan, dan Sekte Harimau Naga dulunya adalah eksistensi yang kuat di wilayah timur. Mereka semua telah menyinggung monster ini dan telah sepenuhnya direduksi menjadi sejarah. Jika putranya, Fang Hua, menyinggung orang ini. Sesaat, General Jiwa Harimau membelalakan matanya dan menatap ke depan. Dia tidak berani untuk terus berpikir. Melihat tinju Fang Hua hendak mengenai kepala, General Jiwa Harimau meraung dengan sangat tidak rela, sedih, dan penuh kesedihan, tidak. Huff! Pada saat ini, suara dengusan dingin terdengar. Si Feng tentu saja merasakan bahwa makhluk seperti semut di sampingnya sedang meninjunya. Tepat saat dengusan dingin itu terdengar, Fang Hua yang sedang meninju kepala si Feng tiba-tiba mengeluarkan raungan yang sangat sedih dan menyakitkan. Ah! Segera setelah itu, di bawah tatapan semua orang, semua orang melihat tubuh Fang Hua terbang seperti karung pasir yang rusak dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Ini! 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 Segera setelah itu, teriakan kaget terdengar satu demi satu. Tidak seorang pun melihat monster yang datang ke Kekaisaran Kabut Langit dua tahun lalu bergerak, tetapi Fang Hua benar-benar terlempar kesakitan seperti itu. Dua tahun telah berlalu, tapi dia masih sangat menakutkan. Tidak, dia tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dengan suara, bang, Fang Hua terlempar mundur dan mendarat dengan keras di tanah tak jauh dari situ, menyebabkan debu memenuhi udara. Pada saat ini, Fang Hua terbaring di tanah tanpa bergerak dengan mata terpejam. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Hua, Hua R, tubuh Jenderal Jiwa Harimau yang terkejut segera bergerak pada saat ini. Dia menyerbu ke arah area yang dipenuhi debu. Meskipun dia, Fang Wei, memiliki sembilan istri dan lima putri, dia hanya memiliki satu putra. Jika sesuatu terjadi pada putranya, maka garis keturunan keluarga Fang akan berakhir. Segera setelah itu, Fang Wei bergegas ke area yang dipenuhi debu, berjongkok, dan meraih dada putranya. Ketika dia merasakan jantung putranya masih berdetak, hati Fang Wei yang gelisah perlahan menjadi tenang. Pada saat berikutnya, Fang Wei tiba-tiba berbalik dan buru-buru berlutut di depan sosok muda berbaju besi gelap itu. Ia memohon, putraku buta dan telah menyinggung Pangeran Permaisuri. Mohon maafkan dia, Pangeran Permaisuri. Mohon maafkan dia, Pangeran Permaisuri. Demi kesetiaan dan pengabdian keluarga Fang kepada kaisar dari banyak generasi. Saat memohon pada Si Feng, kepala Fang Wei terus-menerus terbentur tanah. Pa, 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 seketika, warna merah terang muncul di dahinya. Semua orang di Kekaisaran Kabut Langit tahu tentang hubungan antara Si Feng dan Putri Linglong. Di dalam hati setiap orang, dia sudah menjadi Pangeran Pendamping Kekaisaran Kabut Langit. Pangeran Permaisuri. Si Feng menggumamkan dua kata itu dengan lembut. Sosok cantik yang sering ia rindukan muncul dalam benaknya. Namun, saat Si Feng melihat dunia bawah tanah yang gelap, orang-orang di depannya, dan empat barang antik tua di udara, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian, Si Feng berkata kepada Jenderal Jiwa Harimau yang sedang bersujud, Baiklah, kamu tidak perlu bersujud lagi. Terima kasih atas pengampunanmu, Pangeran Permaisuri. Terima kasih atas pengampunanmu, Pangeran Permaisuri. Mendengar perkataan Si Feng, Jenderal Jiwa Harimau langsung merasa seolah-olah dia telah diampuni. Meskipun Si Feng berkata bahwa tidak perlu bersujud, dia tetap bersujud berulang kali kepada Si Feng. Bersujud saja sudah sedikit menyakitkan. Dibandingkan dengan kehancuran keluarga Fang, ini tidak ada apa-apanya. Si Feng tidak lagi memperhatikan ayah dan anak keluarga Fang. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat keempat barang antik tua di udara. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kamu di sini? Dimana Kaisar Kekaisaran Kabut Langit, Lan Yuan? Juga, Tinta Brokat Ben Sao. 1506 Ketika keempat barang antik tua itu melihat Si Feng membuka mulutnya, mereka segera merasakan tekanan tak terlihat mengalir ke arah mereka dari bawah tanah. Di bawah tekanan tak kasat mata, keempat barang antik tua yang telah hidup selama ratusan tahun tiba-tiba gemetar tak terkendali. Di antara barang-barang antik lama, lelaki tua dengan senioritas tertinggi dan kekuatan terkuat tidak binasa ketika negara itu dihancurkan. Dia dengan cepat dan jujur memberitahu Si Feng apa yang telah terjadi selama periode waktu ini. Semakin dia mendengarkan old antik, wajah Si Feng semakin dingin. Dia berkata, Jin Mo, tubuh bencana yang legendaris. Dia baru saja menerobos ke alam Kaisar Beladiri beberapa bulan yang lalu. Dia bertarung dengan Kaisar luar biasa di kota Kekaisaran Kabut Langit. Tubuh bencana seperti tubuh spiritual bawaan siling. Keduanya adalah tubuh ilahi. Konon, ribuan tahun yang lalu, ada seorang wanita yang sangat cantik dan terkenal di seluruh dunia. Pada saat itu, berbagai penguasa di dunia terus-menerus memperebutkan wanita ini. Untuk sementara waktu, dunia berada dalam kekacauan dan orang-orang tidak memiliki cara untuk mencari nafkah. Ada yang menyayangkan bahwa wanita cantik merupakan malapetaka dan mendatangkan kekacauan bagi dunia. Pada saat itu, orang-orang benar terus bermunculan di dunia. Mereka mengibarkan panji kebenaran dan menyerukan kepada semua pendekar pedang di dunia untuk menekan wanita cantik itu dan menenangkan dunia. Pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya di dunia menanggapi. Berkat usaha orang-orang saleh dan para seniman Beladiri, perang berangsur-angsur meredah. Wanita cantik itu akhirnya dikepung di Gunung Uyun. Pada saat ini, beberapa orang diam-diam meratapinya. Surga merasa iri dengan kecantikannya. Beberapa orang yang berakal sehat mengatakan bahwa kecantikannya adalah bawaan sejak lahir. Saat itu, berbagai penguasa menginginkan kecantikannya dan berperang, menyebabkan dunia menjadi kacau. Itu adalah keinginan egois mereka sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sebenarnya orang yang menyedihkan. Surga iri dengan kecantikannya dan terus-menerus mengirimkan bencana kepadanya. Namun, pada saat itu, mereka yang menganggap dirinya benar menyalahkan semua kejahatan itu pada wanita cantik tersebut. Ada yang mengatakan jika wanita itu tidak dibunuh, dunia tidak akan damai. Hari itu, wanita cantik itu berdiri dengan gagah di puncak gunung dan menyaksikan para seniman Beladiri perlahan-lahan mendekatinya dari segala arah. Dia tertawa. Dia menertawakan langit. Dia menertawakan semua pria di dunia. Tepat pada saat itu, tiba-tiba sebuah sambaran petir yang tak tertandingi turun dari langit. Di bawah tatapan orang banyak, mereka melihat wanita cantik itu dilahap oleh petir itu. Tepat ketika semua orang mengira bahwa wanita ini akan mendatangkan malapetaka ke dunia dan menyebabkan surga menurunkan hukuman surgawi, mereka menemukan bahwa aura yang sangat kuat muncul dari petir yang ganas. Petir pun sirna dan lahirlah seorang ratu yang tiada taraf dari generasinya. Di bawah petir, Permaisuri memiliki tubuh ilahi yang kuat. Sejak saat itu, ia menyebutnya tubuh bencana. Dunia memanggilnya Sang Ratu Bencana. Dalam pertempuran itu, Permaisuri Femme Fatale seorang diri membantai semua kultifator di gunung tanpa awan. Sejak saat itu, namanya menggemparkan dunia. Setelah itu, Sang Ratu menantang semua seniman bela diri yang kuat di dunia dan tidak pernah terkalahkan. Pada akhirnya, Permaisuri Malapetaka menggunakan kekuatan absolutnya untuk menjadi orang nomor satu di kolong langit pada masa itu. Dia juga wanita terkuat dalam sejarah benua Tianheng. Permaisuri Malapetaka. Bencana kecantikan. Sebuah tubuh bencana. Si Feng tidak menyangka bahwa Jin Mo akan menjadi seperti Permaisuri bencana dalam sejarah. Dia juga tersambar petir dan memasuki alam Kaisar Beladiri dari alam mulia Beladiri. Kaisar Beladiri Misterius berpakaian putih yang bertarung dengan Kaisar luar biasa hari itu di kota Kekaisaran Kabut Surgawi adalah Putri Linglong dari Kekaisaran Kabut Surgawi. Apa yang terjadi kemudian? Bagaimana keadaan Jin Mo? Ekspresi dan nada bicara Si Feng dingin saat dia bertanya pada barang antik tertua yang melayang di udara. Samar-samar, aura pembunuh menyebar dari tubuh Si Feng. Dia tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi setelah dia meninggalkan Kekaisaran Kabut Surgawi. Seorang Kaisar Beladiri berani mempunyai rencana terhadap orang yang dicintainya. Brengsek, brengsek, pria ini pantas mati. Yang disebut Kaisar Surgawi luar biasa itu telah dimasukkan dalam daftar orang yang harus dibunuh Si Feng. Tidak, dia ingin membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian untuk selama-lamanya. Huh, setelah mendengar kata-kata Si Feng, seniman Beladiri tertua itu menghela nafas. Saat dia mendesah, dia tiba-tiba merasakan bahwa Si Feng sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Seolah-olah ada dua pisau tajam yang menusuk ke dalam hatinya. Seluruh tubuh Old Antik bergetar, dan kemudian dia tidak berani menunda lagi. Dia menghela nafas dan menjawab, selama pertempuran itu, Linglong masih belum mampu mengalahkan Kaisar Kekaisaran luar biasa. Pada akhirnya, dia menggunakan kekuatannya untuk melancarkan serangan terkuatnya dan membuka jalan bagi kita untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak dapat meninggalkan kota Skaimis. Anda, tubuh Si Feng bergetar ketika mendengar kata-kata seniman Beladiri tertua. Ekspresinya berubah dan dia berteriak dengan marah. Kau meninggalkannya sendirian di Kota Kekaisaran Kabut Surgawi. Kau punya begitu banyak bawahan. Bagaimana mungkin kau meninggalkannya sendirian di Kota Kekaisaran Kabut Surgawi? Anda. Tiba-tiba, keempat barang antik tua di udara merasakan tekanan yang tak terlihat itu semakin kuat. Kempat wajah tua mereka langsung dipenuhi kengerian. Pada saat ini, mereka merasa sulit bernapas. Mereka hanya merasa jika Si Feng bergerak sedikit saja, mereka berempat akan berubah menjadi abu. Si Feng ini, Si Feng ini, dia telah menjadi sangat menakutkan. Dia, dia telah mencapai alam apa. Si Feng, jangan. Pada saat ini, suara seorang pria parubaya tiba-tiba terdengar dari dekat. Ketika suara itu terdengar, orang banyak di dekatnya berbalik dan berteriak, Yang Mulia. Yang Mulia ada di sini. Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Hiduplah Kaisar. Orang yang datang adalah Kaisar Kekaisaran Kabut Surgawi, Lan Yuan. Meskipun Kekaisaran Kabut Surgawi hancur, orang-orang masih membungkuk kepada Kaisar Lan Yuan ketika mereka melihatnya. Pada saat ini, Lan Yuan tidak lagi peduli dengan yang lain dan bergegas menuju Si Feng. Pada saat ini, dia sudah melihat situasi keempat seniman bela diri. Jika dia terlambat satu langkah saja, nyawa keempat seniman bela diri itu akan dalam bahaya. Itu kamu. Begitu Lan Yuan muncul, Si Feng segera memusatkan perhatiannya padanya. Pada saat ini, keempat barang antik tua di udara segera merasakan tekanan pada mereka berkurang. Pada saat ini, keempat sosok di udara segera terbang ke segala arah. Pada saat ini, mereka akhirnya lolos dari bahaya. Bagaimana mereka berani tetap berada di udara di atas penjahat itu. Pada saat ini, suara dingin Si Feng terdengar lagi di dunia yang suram ini. Ketika aku meninggalkan wilayah timur hari itu, apa yang kau janjikan padaku? Kamu bilang kamu akan melindunginya dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Bagaimana sekarang? Saat mengucapkan kata-kata itu, Kaisar Lan Yuan yang sedang terbang ke arah Si Feng tiba-tiba berteriak kesakitan. Uh! Segera setelah itu, tubuh Lan Yuan terlempar mundur seperti karung pasir yang rusak. Yang mulia! Yang mulia! Yang mulia! 1507! Yang mulia! Yang mulia! Lan Yuan menjerit kesakitan saat ia terlempar mundur. Raungan kesedihan memenuhi udara. Yang mulia adalah harta yang tak ternilai. Kalau saja pihak lain itu bukan monster yang menakutkan dan menyinggung perasaannya akan mengakibatkan kehancuran seluruh keluarga mereka, banyak dari mereka yang akan menyerang si pengkhianat itu. Akan tetapi, meskipun tidak ada seorang pun yang menyerang monster itu, beberapa orang telah terbang ke arah Kaisar Lan Yuan. Meskipun negara itu akan hancur, yang mulia tetaplah harta yang tak ternilai. Dia tidak bisa dilukai. Huff! Tepat pada saat ini, si Feng mendengus dingin. Mendengar dengusan si Feng, semua orang merasakan suhu seluruh dunia bahwa tanah turun seolah-olah akan membeku. Para menteri setia yang terbang menuju Lan Yuan membeku seolah-olah mereka adalah patung es. Bang! Wah! 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 Bang! Lalu mereka semua jatuh dengan keras ke tanah. Ah! 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 Gelombang lolongan menyakitkan terdengar. Ledakan. Pada saat ini, Lan Yuan juga jatuh terduduk ke tanah. Dia dalam kondisi yang menyedihkan, dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Dunia bawah tanah dipenuhi asap dan debu, dan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Orang aneh itu sungguh menakutkan. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi kehidupan mereka semua tampaknya berada di bawah kendalinya. Dia bagaikan dewa dunia ini. Kaisar Lan Yuan berbaring di tanah, rambutnya yang panjang acak-acakan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap si Feng lagi. Hari itu, saat si Feng meninggalkan wilayah timur, dia memberinya pedang dewa matahari bulan, harta paling berharga milik sekte matahari bulan. Saat itu dia memang telah bersumpah padanya bahwa dia akan melindunginya dengan baik. Tapi, tapi dia mengecewakannya. Sebagai mantan kaisar, Lan Yuan bukan saja tidak marah saat diserang, tetapi saat dia berhadapan lagi dengan si Feng saat ini, dia memperlihatkan ekspresi bersalah di wajahnya. Janjinya belum terpenuhi. Dia malu menjadi kaisar suatu negara, dan dia malu menjadi seorang ayah. Saya. Saat Lan Yuan mengucapkan kata, aku, si Feng memotongnya dengan dingin, cukup. Tidak perlu mengatakan omong kosong lagi. Bawa aku kebufan itu sekarang juga. Aku ingin dia lahir. Tidak. Menyukai. Mati. Saya ingin dia lahir. Tidak. Menyukai. Mati. Kehidupan. Tidak. Menyukai. Mati. Suara dingin si Feng sekali lagi bergema di dunia bawah tanah yang suram ini. Mendengar suara dingin ini, orang banyak sekali lagi merasakan hawa dingin yang menakutkan menyelimuti mereka, menyebar ke seluruh tubuh mereka. Di wilayah timur, satu-satunya orang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu mungkin adalah monster yang tak tertandingi ini. Biarkan kaisar surgawi yang luar biasa menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Setelah mendengar suara dingin itu, tubuh Lan Yuan tiba-tiba bergetar. Kemudian, Lan Yuan berkata kepada si Feng, oke. Kemudian, sosok Lan Yuan yang babak belur bergerak dan berdiri dari tanah. Kemudian dia berteriak kepada semua orang di dunia bawah tanah, subjekku yang terkasih. Hadiah. 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 Mendengar teriakan Lan Yuan, kerumunan orang berlutut satu demi satu dan berteriak sebagai tanggapan. Ayo pergi. Awalnya, untuk memotivasi ketiga pasukan, ada gelombang kata-kata yang menyentuh dan penuh semangat. Pada saat ini, Lan Yuan hanya mengucapkan kata, maju. Pergi. 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 Mengikuti seruan Lan Yuan, maju, para pejabat sipil dan militer kekaisaran kabut langit semuanya berteriak, maju. Pada saat ini, mereka secara alami tahu kemana harus, pergi. Monster ini kembali. Dia akan menemukan orang terkuat di wilayah timur, kaisar surgawi luar biasa. Mereka akan menghadapi orang terkuat di wilayah timur, kaisar surgawi luar biasa lagi. Akan tetapi, meskipun monster ini adalah monster generasi baru, meskipun dia telah melakukan hal-hal yang menantang surga di kekaisaran kabut langit dua tahun lalu, meskipun dia berdiri di sini pada saat ini, memberi mereka rasa tekanan yang tak terlukiskan, jika dia berhadapan dengan kaisar surgawi luar biasa, akankah dia menang? Kaisar surgawi yang luar biasa tetaplah kaisar surgawi yang luar biasa. Itulah alam kaisar beladiri yang tak tertandingi. Pada saat ini, meskipun tidak ada satupun pejabat sipil dan militer yang berlutut di hadapan Lan Yuan yang mundur, masih ada beberapa orang yang ragu dalam hati mereka. Kekuatan kaisar surgawi luar biasa sudah tertanam kuat di hati mereka. Hari itu, mereka akhirnya menyaksikan kekuatan sesungguhnya dari kaisar beladiri yang tak tertandingi. Ayah, tidak jauh dari situ, Fang Hua, yang pingsan sebelumnya, sudah bangun. Dengan bantuan Jenderal Jiwa Harimau Fang Wei, dia duduk di tanah dengan ekspresi terkejut saat dia menatap kosong ke arah sosok muda berbaju besi gelap. Pada saat ini, Fang Hua sudah tahu siapa pemuda itu. Tahun itu, meskipun dia tidak berada di kota Kekaisaran Kabut Langit, dia terus-menerus mendengar tentang hal-hal yang menantang surga yang telah dilakukan pemuda itu di kota Kekaisaran Kabut Langit. Dia telah membunuh banyak makhluk agung dan perkasa yang dia kagumi. Ayah, itu dia, itu benar-benar dia, Fang Hua berkata kepada Fang Wei dengan suara gemetar. Sebelumnya, dia benar-benar marah pada orang tersebut, dan bahkan menyerangnya. Hua, Hua R, Jenderal Jiwa Harimau Fang Wei masih merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang ketika ia memikirkan apa yang telah dilakukan putranya. Ia berkata, di masa depan, kamu tidak boleh gegabuh dalam melakukan sesuatu. Anda tidak boleh melakukan hal-hal bodoh tanpa memikirkan konsekuensinya. Baru saja, Anda hampir kehilangan nyawa. Untungnya, Sang Pangeran Pendamping menunjukkan belas kasihan. Lagipula, tidak penting jika kau mati sendirian. Yang penting adalah kau hampir melibatkan seluruh keluarga Fang. Aku, 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 untuk sesaat, Fang Hua begitu ketakutan hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia masih memikirkan kesempatan besar di pagoda surgawi Marsial Dao? Dia sudah sangat beruntung bisa mempertahankan hidupnya. Atas panggilan Kaisar Lan Yuan, berita bahwa Kaisar Lan Yuan tengah mempersiapkan diri untuk memimpin ekspedisi secara pribadi segera menyebar ke seluruh dunia bawah tanah. Awalnya, warga sipil, militer, dan prajurit masih sedikit terkejut. Mereka mengira yang mulia sudah bersembunyi di sini begitu lama sehingga tidak bisa menahan diri lagi dan siap mempertaruhkan segalanya. Namun, tak lama kemudian, orang-orang mendengar berita penting. Orang yang muncul di Sky Mist Empire dua tahun lalu, Pangeran Permaisuri Sky Mist Empire, Si Feng, telah kembali. Karena Si Feng telah kembali, dia tentu harus menyelamatkan Putri Linglong dan membantu yang mulia memulihkan kekaisaran. Kalahkan Kaisar Surgawi yang luar biasa. Pada hari ini, atas panggilan Kaisar Lan Yuan, warga sipil, militer, dan prajurit yang bersembunyi di dunia bawah tanah semuanya kembali ke dunia cahaya. Pada hari ini, semua kekuatan utama di wilayah timur menerima berita bahwa sisa-sisa Sky Mist yang menghilang selama beberapa bulan benar-benar muncul di Gunung Keracing Phoenix, termasuk Kaisar Sky Mist yang telah tumbang, Lan Yuan. Kemudian, kekuatan dan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di wilayah timur mulai bergerak. Lan Yuan adalah seseorang yang ingin ditangkap oleh Kaisar Surgawi luar biasa. Belum lama ini, Kaisar Surgawi luar biasa secara pribadi mengatakan bahwa siapapun yang menangkap Lan Yuan akan menerima bimbingan Dao bela dirinya. 1508. Gunung Keracing Phoenix Siapakah yang menyangka bahwa di dunia bawah tanah Keracing Phoenix Mountain Rang, penguasa kekaisaran Sky Mist yang tumbang akan memimpin para mantan rakyatnya yang setia untuk bersembunyi di tempat ini, menunggu kesempatan untuk melihat cahaya matahari kembali dan menghidupkan kembali Sky Mist. Pada saat ini, langit agak mendung. Hembusan angin dingin bertiup di antara langit dan bumi. Di puncak pegunungan Keracing Phoenix, Kaisar yang telah tumbang, Lan Yuan, berdiri dengan gagah di atas tebing. Di bawahnya terdapat jurang tak berdasar. Mantan Raja Kekaisaran Kabut Langit, Lan Yuan, mengenakan baju sirah naga emas, helm naga emas, dan jubah emas di belakangnya. Menghadapi angin kencang, dia tampak agung, mengesankan, dan luar biasa perkasa. Dua pedang dewa, satu yin dan satu yang, satu bulan dan satu matahari, tergantung di pinggangnya. Pedang-pedang itu memancarkan aura dingin dan kuat. Pedang-pedang itu adalah pedang khas sekte Dewa Matahari Bulan, pedang Dewa Matahari Bulan. Ketika si Feng memberikan pedang ilahi matahari bulan kepada Lan Yuan, Lan Yuan selalu menganggapnya sebagai harta karun dan membawanya bersamanya. Di belakang Lan Yuan terdapat mantan pejabat sipil dan militer Kekaisaran Kabut Langit. Meskipun banyak orang telah menghianati Kekaisaran Kabut Langit dan berlutut di hadapan Kaisar Bufan, masih banyak rakyat setia yang bersumpah untuk mengikuti Lan Yuan sampai mati dan bangkit kembali. Di belakang pejabat sipil dan militer terdapat 30 ribu prajurit berbaju besi emas dari Kekaisaran Kabut Langit. Mereka adalah mantan pengawal Kekaisaran Kota Kekaisaran Kabut Langit. Mereka semua adalah prajurit yang telah melalui ratusan pertempuran. 30 ribu prajurit berbaju besi emas berdiri dengan gagah di puncak gunung Keraching Phoenix. Aura pembunuh yang pekat melesat ke langit. Lan Yuan memimpin para pejabat sipil dan militer serta 30 ribu prajurit berbaju besi emas. Mereka berdiri dengan gagah di puncak gunung, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, cahaya kemasan muncul di ujung Cakrawala. Seperti meteor emas, ia terbang cepat ke arah mereka. Segera, ia mencapai langit di atas gunung Keraching Phoenix. Sosok emas muncul. Pendatang baru itu memiliki ekspresi serius. Dia tampak berusia enam puluhan, tetapi dia sama sekali tidak tampak tua. Dia mengenakan jubah naga emas. Dia adalah Pangeran Guang dari Kekaisaran Kabut Langit, Lan Guang. Paman Kekaisaran, teriak Lan Yuan ke arah langit saat Pangeran Guang tiba. Yang mulia, Pangeran Guang memanggil Lan Yuan dengan hormat. Kemudian, dia melihat sosok hitam yang dikenalnya di antara kerumunan dan menganggup padanya. Pangeran Guang telah lama menerima berita dari bawah tanah bahwa Sang Jenius telah kembali ke wilayah timur. Sekarang, ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri orang yang telah menantang surga di masa lalu. Ia benar-benar telah kembali. Selama kurun waktu ini, Lan Yuan dan para pejabat lama Kekaisaran Kabut Langit berada di bawah tanah gunung Keraching Phoenix, sementara Pangeran Guang secara pribadi memimpin mantan orang kepercayaannya untuk mengawasi keadaan di sekitarnya. Misalnya, pergerakan berbagai kekaisaran dan kekuatan besar. Saat ini, Kekaisaran Kabut Langit mereka dikelilingi oleh musuh dari semua sisi. Tidak diketahui berapa banyak orang yang menginginkan kepala mereka. Pangeran Guang melanjutkan, Aku sudah mendengar bahwa Bufan saat ini berada di Gunung Api Iblis. Ada desas-desus bahwa sisa-sisa kuno telah muncul di Pegunungan Api Iblis. Bufan saat ini memimpin antek-anteknya ke sisa-sisa kuno itu. Mereka sudah memasuki reruntuhan Pegunungan Api Iblis yang jauh. Lan Yuan bergumam setelah mendengar kata-kata Pangeran Guang. Pegunungan Api Iblis merupakan gunung besar di wilayah timur. Konon katanya, beberapa tahun yang lalu, di Pegunungan itu tiba-tiba muncul api hitam yang aneh. Di bawah api hitam itu, semua makhluk hidup langsung musnah. Api hitam menyala di Pegunungan itu selama sehari semalam penuh sebelum menghilang secara misterius. Pegunungan luas yang tadinya penuh vitalitas, kini gersang. Kemudian, banyak kultifator memasuki Pegunungan itu untuk mencari jejak dan asal-muasal api hitam itu. Namun, pada akhirnya, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan jelas dari mana api hitam itu berasal. Kemudian, api hitam itu disebut api iblis oleh orang-orang di dunia. Pegunungan yang terbakar oleh Pegunungan Api Iblis disebut Pegunungan Api Iblis. Segera setelah itu, Lan Yuan membuka mulutnya dan bertanya kepada Pangeran Guang, Paman, di mana Linglongku? Apakah ada kabar tentang Linglong? Ketika Lan Yuan selesai berbicara, Si Feng, yang berdiri dengan bangga di puncak gunung di bawah, menatap Pangeran Guang Prince di udara. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya, menunggu Pangeran Guang Prince melanjutkan bicaranya. Namun, Si Feng dan Lan Yuan sama-sama melihat Lan Guang, yang berdiri dengan gagah di udara, perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, berita tentang Linglong pasti sengaja diblokir oleh Bufan. Aku sama sekali tidak dapat menemukan apapun selama periode ini. Si cantik nomor satu di dunia, Putri Linglong. Setelah kekaisaran kabut langit meruntuh, aku berusaha mencari tahu bagaimana keadaannya. Sungguh menyesal seumur hidup karena tidak bisa mencicipi keindahan seperti itu. Tepat saat Pangeran Guang Prince selesai berbicara, sebuah suara yang terdengar seperti berbincang dan tertawa, tiba-tiba terdengar dari pegunungan di belakang Gunung Keraching Phoenix. Dalam sekejap mata, segerombolan orang hitam pekat muncul di kehampaan di belakang mereka. Mungkin ada puluhan ribu orang, semuanya mengenakan baju perang dan memancarkan aura pembunuh yang ganas. Sekilas, orang bisa tahu bahwa mereka adalah prajurit yang telah mengalami ratusan pertempuran. Yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya yang tampak lembut dan berbudiluhur. Ia mengenakan jilbab persegi, mengenakan jubah ulama, dan memegang kipas bulu di tangannya. Ia melambaikan kipas bulu di tangannya dengan lembut, seolah-olah angin antara langit dan bumi menjadi kencang karena kipas di tangannya. Jubah sarjananya berkibar tertiup angin, dan ia tersenyum tipis, tampak riang dan tak terkendali. Penasihat Kekaisaran Dong Feng, Kong Xingchen, Ahli Nomor Satu Kekaisaran Dong Feng, Kultivasi bela dirinya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Aku tidak menyangka dia akan datang sendiri. Ketika sekelompok orang di belakang mereka muncul, mereka segera mengenali pemimpin kelompok itu. Siapa yang mengira bahwa orang ini adalah penasihat Kekaisaran Dong Feng? Kekaisaran Dong Feng, Kekaisaran Tiangang, dan Kekaisaran Kabut Langit pernah menjadi tiga Kekaisaran terkuat di wilayah timur. Haha, Lan Yuan, ku kira kau akan bersembunyi selama sisa hidupmu, tapi tak disangka ternyata kau ternyata tidak bisa menahan diri. Ini bagus, sangat bagus. Kong Xingchen terus melambaikan kipas bulunya sambil menatap sosok luar biasa di tebing gunung Keraqing Phoenix dan tersenyum. Sekalipun dia adalah penasihat Kekaisaran Dong Feng, Ahli Nomor Satu di Kekaisaran Dong Feng, dia memegang jabatan tinggi dan hanya kalah dari satu orang. Namun, dia masih sangat tergoda oleh bimbingan kultivasi bela diri Kaisar luar biasa. Itu adalah bimbingan pribadi dari seorang ahli Kaisar bela diri. Kepala penguasa bangsa yang jatuh itu adalah milikku. Tidak seorang pun boleh merebutnya dariku. Pada saat ini, teriakan dingin bergema di antara langit dan bumi. Di ujung kekosongan di sebelah kiri orang-orang gunung Naga Jongkok, segerombolan orang hitam pekat muncul saat ini. Mereka semua mengenakan baju besi hitam, dan pemimpin di depan memiliki aura terkuat. Wajahnya gelap, dan mata macan tutulnya melotot marah. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia adalah jenderal yang tak tertandingi. Jenderal pemenang Kekaisaran Tiangang, Hu Yansai. Ya, itu Hu Yansai. Dikatakan bahwa Hu Yansai telah mengalami ribuan pertempuran dalam hidupnya dan tidak pernah terkalahkan. Tak lama kemudian, seseorang mengenali asal-muasal tentara lapis baja hitam di kekosongan di sebelah kiri. 1509. Kepala Lan Yuan dan bimbingan pribadi Kaisar Fenomenal. Aku juga menantikannya. Jika aku bisa mendapatkan bimbingan Kaisar Fenomenal, seni bela diriku pasti akan meningkat. Lan Yuan milikku. Dalam beberapa bulan ini, aku sudah berusaha keras untuk mencari tahu keberadaan Kaisar yang gugur, tapi aku tidak menyangka dia bersembunyi di Gunung Keraching Phoenix. Saya ingat saya pernah mengirim orang untuk menyelidiki Gunung Keraching Phoenix ini sebelumnya. Selain guru besar Kekaisaran Angin Timur, Kong Xingchen, dan jenderal besar Kekaisaran Geng Surgawi, Hu Yansai, lebih banyak orang muncul di sekitar Gunung Keraching Phoenix. Keraching Phoenix Mountain dikepung dalam sekejap. Semua orang ini berasal dari kekuatan teratas di wilayah timur. Namun, meskipun Kekaisaran Kabut Langit telah jatuh, itu bukanlah kekuatan yang dapat diganggu oleh pasukan biasa. Tanpa kekuatan absolut, tidak ada yang berani datang ke Gunung Keraching Phoenix. Sekte Awan Darah, Sekte Sunjue, Sekte Sungai Pegunungan, Sekte Tak Terkalahkan, menjebak Pulau Naga. Pangeran Guang, yang berdiri gagah di langit di atas Gunung Keraching Phoenix, berkata dengan dingin sambil menatap para prajurit yang muncul di segala arah. Sekarang, ada ratusan ribu orang mengelilingi Gunung Keraching Dragon. Sudah ada lebih dari sepuluh Marsial Sage. Wilayah timur belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Bimbingan pribadi Kaisar Surgawi luar biasa tentang Dao Beladiri, tampaknya godaannya memang besar. Hahaha, hahaha, menghadapi ratusan ribu orang dari segala arah, Lan Yuan tetap mempertahankan keagungan seorang Kaisar dan tidak takut sama sekali. Tidak hanya itu, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Lan Yuan tertawa dan berkata, Aku tidak menyangka kepalaku akan begitu berharga hari ini. Kekuatan terkuat di wilayah timur semuanya telah datang. Tidak, Sekte Yuehua juga baru saja tiba. Begitu suara Lan Yuan berakhir, sekelompok orang lain tiba di langit di depan Lan Yuan. Sekte Yuehua, itu adalah Sekte Yuehua. Aku tidak menyangka Sekte Yuehua juga akan datang. Dan pemimpin Sekte, Yuehua Suan, datang secara pribadi. Sekte Yuehua dulunya adalah salah satu dari tiga tempat suci di wilayah timur. Namun, dua tahun lalu, Sekte Tiangkun dan Sekte Matahari Bulan dimusnahkan oleh iblis yang muncul entah dari mana. Sekarang, hanya Sekte Yuehua yang tersisa. Jika bukan karena kemunculan Kaisar Agung luar biasa, Sekte Yuehua dan Tali Yuehua akan menjadi kekuatan terkuat dan orang terkuat di wilayah timur. Rumor mengatakan bahwa alam bela diri Moonlight String telah mencapai alam Marsial Sage Bintang Sembilan yang kuat. Hanya selangkah lagi dari alam Marsial Emperor yang legendaris. Kepala Lan Yuan dapat ditukar dengan bimbingan bela diri pribadi Kaisar Surgawi luar biasa. Tampaknya bahkan Tali Cahaya Bulan pun tidak dapat menahan godaan ini. Yuehua Sian mengenakan jubah putih dan memiliki temperamen yang lembut dan halus. Dia agak mirip dengan guru negara Kekaisaran Angin Timur, Kong Xingchen. Namun, Kong Xingchen lebih riang dan tak terkekang, sementara Yuehua Sian lebih seperti seorang sarjana berwajah pucat. Yuehua Sian memimpin puluhan ribu prajurit Sekte Yuehua di Void. Pada saat ini, Kong Xingchen melihat kedatangan Yuehua Sian dan dengan lembut melambaikan kipas bulunya. Dia tersenyum dan berkata, Aku tidak menyangka kakak senior juga akan datang. Kong Xingchen sebenarnya memanggil kakak senior Yuehua Sian. Tidak disangka bahwa guru negara Kekaisaran Angin Timur, Kong Xingchen, juga berasal dari Sekte Yuehua. Mendengar perkataan Kong Xingchen, Yuehua Sian yang berada di Void di depannya mengangguk sambil tersenyum tipis dan berkata, Jika aku tidak datang, kurasa kepala Kaisar yang jatuh itu sudah diambil olehmu, saudara muda. Anda juga tahu apa yang saya kejar dalam hidup ini. Haha, Kong Xingchen tertawa dan berkata, Siapa di wilayah timur yang tidak mengejar alam Kaisar bela diri. Dalam sekejap, Yuehua Sian dan Kong Xingchen mulai mengobrol dengan riang. Mereka tampak seolah-olah tidak peduli dengan para pahlawan dunia sama sekali. Seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli dengan sisa-sisa Kekaisaran Kabut Langit di Gunung Keraching Phoenix. Mereka tampak bertekad untuk mendapatkan kepala Lan Yuan. Pada saat ini, suara muda dan dingin tiba-tiba terdengar dari puncak Gunung Naga Jongkok, Apakah? Apakah semua orang ada di sini? Meskipun suaranya tidak keras, namun suaranya bergema di seluruh area dan memasuki telinga ratusan ribu orang di area tersebut. HEM! 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 Setelah suara muda itu terdengar, serangkaian gumaman pelan pun terdengar. Kemudian, banyak tatapan mata tertuju pada puncak Gunung Keraching Phoenix dan kerumunan pejabat sipil dan militer di belakang Lan Yuan. Pada saat ini, sosok muda dalam baju sirah gelap aneh itu berkelebat dan langsung muncul di kehampaan di atas puncak Gunung Keraching Phoenix. Pangeran Guang Lan Yuan turun dan mendarat di puncak Gunung Keraching Phoenix. Si Feng berdiri sendirian di void dan memindai ratusan ribu prajurit dengan kekuatan jiwanya. Jumlah totalnya 300 ribu orang. Itu kamu. Itu kamu. Itu kamu. Itu dia. Kok bisa itu dia? Kemudian, kerumunan di segala penjuru mengenali orang di langit itu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dua tahun lalu, seorang jenius mengerikan yang tak tertandingi muncul di Kekaisaran Kabut Langit dan banyak kejadian yang menantang surga terjadi. Meskipun banyak orang tidak melihat kemunculan jenius mengerikan yang tak tertandingi dengan mata kepala mereka sendiri, potret jenius mengerikan ini telah menyebar ke seluruh wilayah timur. Semua orang di wilayah timur tahu bahwa monster itu telah mengalahkan semua ahli di wilayah timur dan menjadi pangeran permaisuri wilayah timur dengan wanita tercantuk di wilayah timur. Kemunculannya di Gunung Keraching Phoenix berarti dia telah kembali ke wilayah timur dan siap membantu Lan Yuan membangun kembali Kekaisaran Kabut Langit. Kekaisaran Kabut Langit telah jatuh. Bahkan jika monster yang tak tertandingi itu kembali untuk membantu, bagaimana dia bisa mengalahkan ratusan ribu prajurit kita? Lihatlah betapa takutnya kamu, Huff. Namun, pada saat ini, sebuah suara menghina terdengar. Orang yang berbicara adalah Jenderal Kekaisaran Tiangang, Hu Yanzai. Tatapan mata Hu Yanzai penuh dengan rasa jijik saat ia melihat sosok muda yang berdiri sendirian di void. Ia melihat monster tak tertandingi yang telah menjadi terkenal di wilayah timur dua tahun lalu. Dia, Hu Yanzai, adalah Jenderal yang menang. Dia tidak pernah dikalahkan sepanjang hidupnya. Ah! Akan tetapi, tepat setelah kata-kata menghina Hu Yan keluar dari mulutnya, suara gemuruh kesakitan tiba-tiba bergema di langit. Raungan menyakitkan itu tentu saja berasal dari Hu Yanzai. Setelah raungan itu terdengar, tiba-tiba suara itu berhenti. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak, mereka melihat mata macan tutul Hu Yan terbuka lebar. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Seolah-olah dia telah menghadapi hal yang paling menyakitkan dan menakutkan di dunia. Kemudian, tubuhnya jatuh ke tanah di bawahnya. Hu, Hu Yan Zai sudah mati. Meninggal, Hu Yan Zai? Dia benar-benar meninggal begitu saja. Beberapa orang sudah merasakan bahwa Hu Yan Zai, yang telah jatuh ke tanah di bawah, tidak memiliki aura sama sekali. Ia telah menjadi mayat. Umum. Umum. Jenderal Besar Hu Yan. Tepat pada saat ini, raungan ketidakpercayaan terdengar dari pasukan Kekaisaran Tiangang. Hu Yan Zai tiba-tiba jatuh ke tanah. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan ketakutan. Tiba-tiba auranya hilang dan dia meninggal. Mereka tidak bisa mempercayai atau menerima hal seperti itu. Mereka mengikuti Hu Yan Zai ke selatan dan bertempur di utara. Mereka semua telah melihat betapa kuatnya Hu Yan Zai. Ini adalah pria yang dikenal sebagai Jenderal Pemenang. 1510. Hu Yan Zuan. Jenderal Pemenang Hu Yan Zuan. Selama beberapa dekade terakhir, dia tidak pernah kalah dalam pertempuran untuk Kekaisaran Tiangang. Ada desas-desus bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Hu Yan telah melangkah ke alam Saint Bella diri bintang enam. Siapa sangka, siapa sangka, Hu Yan Zuan yang mengerikan benar-benar mati begitu saja. Mendesis, Hu Yan Zuan meninggal begitu saja. Kematian mendadak Hu Yan Zuan menyebabkan serangkaian keterkejutan di wilayah tersebut. Seketika itu pula semua tatapan mata di dunia tertuju pada sosok muda yang berdiri gagah di udara di atas Gunung Keraching Phoenix dengan penuh keterkejutan. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa kematian Hu Yan Zuan secara alami terkait dengan iblis luar biasa yang berdiri gagah di langit. Iblis ini, iblis legendaris ini, benar-benar telah membunuh Hu Yan Zuan, seorang petapa bela diri tingkat petapa bela diri bintang enam. Setan ini sungguh menakutkan. Pada saat ini, bahkan pemimpin sekte Yuehua, Yuehuaxian, yang baru saja berjalan dengan percaya diri di langit, merasa gelisah dan bahkan panik. Dua tahun yang lalu, pemimpin sekte Tiangun, Kun Tianyu, telah mencarinya dan menginginkan tiga tanah suci bergabung untuk membunuh iblis yang memiliki sabit kematian legendaris. Saat itu, Yuehuaxian tidak ikut serta dalam pertempuran di kota Kaisar Kabut Langit. Tidak lama kemudian, ia menerima berita bahwa sekte Tiangun dan sekte bulan matahari telah dihancurkan di kota Kaisar Kabut Langit. Pada saat itu, Yuehuaxian senang bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Namun, dia tidak bertemu iblis ini dua tahun lalu. Dia tidak menyangka akan bertemu iblis ini hari ini. Seolah-olah itu sudah ditakdirkan dan tidak dapat dihindari. Pada saat ini, Yuehuaxian menatap sosok muda itu, dan kegelisahan di hatinya bertambah kuat. Sekte Yuehua, dengarkan perintahku. Segera tinggalkan tempat ini tanpa menunda. Pada saat ini, pemimpin sekte Yuehua, Yuehuaxian, berteriak dengan suara yang dalam. Suaranya segera bergema di area tersebut. Yuehuaxian sedang mundur. Yuehuaxian sedang bersiap untuk mundur. Yuehuaxian. Pada saat ini, kekuatan terkuat yang mengepung sisa-sisa Sky Mist adalah sekte Yuehua yang dipimpin oleh Yuehuaxian. Selain Yuehuaxian, yang merupakan seorang marsial sage bintang sembilan, sekte Yuehua juga memiliki banyak ahli. Bahkan ada beberapa marsial sage. Namun, tidak ada yang menyangka Yuehuaxian akan bersiap memimpin para ahli sekte Yuehua untuk mundur. Ya, berdaulat, tepat saat benang Yuehua selesai berbicara, puluhan ribu kultifator sekte Yuehua berteriak serempak tanpa ragu-ragu. Raungannya bergema di langit dan bumi, dan auranya melesat langsung ke awan. Di hati setiap kultifator sekte Yuehua, keputusan master sekte tidak akan pernah salah. Segera setelah itu, puluhan ribu kultifator sekte Yuehua mulai mengevakuasi daerah itu. Namun, pada saat ini, suara pemuda itu terdengar lagi. Evakuasi daerah itu. Apakah Ben Sao mengizinkanmu pergi? Karena kalian sudah di sini, mengapa kalian tidak tinggal saja? Suara muda itu sekali lagi memasuki telinga semua orang. Suara ini seperti suara iblis yang mengumumkan hukuman mati bagi puluhan ribu prajurit sekte Yuehua. Setelah mendengar suara itu, hati Yuehua Sian tiba-tiba bergetar tak dapat dijelaskan. Lalu dia berteriak, Ah! 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 Semua orang mendengar gelombang jeritan yang tidak dapat dijelaskan bergema di area tersebut. Puluhan ribu kultifator sekte Yuehua, termasuk master sekte mereka, Yuehua String, semuanya merasakan sakit dan ngeri yang luar biasa saat mereka mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Kemudian, jeritan kesakitan itu berhenti tiba-tiba. Pada saat berikutnya, puluhan ribu kultifator sekte Yuehua jatuh ke tanah terus-menerus seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci. Seketika, hujan mayat yang terbentuk dari puluhan ribu mayat jatuh dari langit. Semua orang telah merasakan bahwa pada saat ini, tali Yuehua dan puluhan ribu kultifator sekte Yuehua telah kehilangan nafas dan berubah menjadi mayat. Cara mereka meninggal sangat mirip dengan cara jenderal pemenang, Hu Yan Zong, meninggal sebelumnya. Akan tetapi, jika kematian mendadak Hu Yan Zong mengejutkan semua orang, maka kematian mendadak puluhan ribu kultifator sekte Yuehua benar-benar mengejutkan, mengerikan, dan mengerikan. Itu berarti puluhan ribu nyawa sedang kita bicarakan. Master sekte Yuehua, Yuehua String, adalah seseorang yang telah mencapai alam Marsial Sage Bintang 9. Dikabarkan bahwa dia hanya selangkah lagi dari alam Marsial Emperor. Ini, ini adalah monster legendaris. Dia sudah mencapai alam mana? Dia bukan manusia. Dia sama sekali bukan manusia. Ini bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia. Puluhan ribu orang, puluhan ribu pembudidaya. Mereka semua mati begitu saja. Pada saat ini, bukan hanya orang-orang dari pasukan utama yang mengelilingi Gunung Keraching Phoenix yang membelalakan mata mereka karena terkejut dan tak percaya, tetapi bahkan orang-orang dari Kekaisaran Kabut Langit di puncak Gunung Keraching Phoenix menatap semua yang telah terjadi di depan mata mereka dengan tak percaya. Hal semacam ini, memang terlalu menantang surga. Ini, benar-benar di luar akal sehat mereka. Itu hanya seperti mimpi. Setan ini, setan ini, setan ini. Lan Yuan yang agung dari keluarga kerajaan, yang berdiri dengan gagah di tepi tebing, merasa gelisah, gembira, dan agak tidak percaya saat ia menatap ke langit. Lalu, ha ha, ha ha ha, ha 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 ha, Lan Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka bahwa iblis ini benar-benar telah mencapai tahap yang menantang surga. Karena dia ada di sini, maka benar-benar ada harapan bagi Kekaisaran Kabut Langit untuk dipulihkan. Dengan monster ini, Kekaisaran Kabut Langitku akan kembali berdiri tegak di wilayah timur. Kekaisaran Kabut Langitku akan menjadi Kekaisaran terkuat di wilayah timur. Pada saat ini, Pangeran Guang Lan Guang membuka mulutnya. Wajah tuannya juga dipenuhi kegembiraan saat dia berbicara kepada Lan Yuan. Jika Kekaisaran Kabut Langit hancur di tangan mereka, maka mereka memang akan malu menghadapi negara yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Pada saat ini, suasana kepanikan mulai menyelimuti negeri itu. Pergi, cepat pergi, Ketua Sekte, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mundur terlebih dahulu. Di tengah kerumunan, Wakil Ketua Sekte tak terkalahkan, Li Ming, buru-buru berbisik kepada Ketua Sekte mereka, Wu Di. Niat Li Ming bukanlah untuk mengevakuasi seluruh Sekte seperti Mon Light String. Itu akan terlalu mencolok. Jika mereka pergi, maka mereka berdua akan pergi terlebih dahulu. Sedangkan untuk puluhan ribu orang di Sekte tak terkalahkan, mereka akan menyerahkannya pada takdir. Master Sekte Wu Di tentu saja mengerti maksud dari perkataan Wakil Master Sekte Li Ming dan buru-buru mengangguk. Kemudian, mereka berdua mulai mundur dengan tenang. Namun, pada saat ini, ah, ah, dua gelombang ratapan sedih dan menyakitkan bergema antara langit dan bumi. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Master Sekte Wu Di dan Wakil Master Sekte Li Ming dari Sekte tak terkalahkan juga tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan saat mereka menjerit melengking dan mengerikan. Pada saat ini, tubuh mereka berada dalam posisi seolah-olah mereka mencoba melarikan diri dari tempat ini. Kemudian, tubuh Wu Di dan Li Ming jatuh dari gunung Keraching Phoenix. Si Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan tanah ini. Segala sesuatu di tanah ini berada di bawah kendalinya. Seseorang ingin melarikan diri dari akal sehatnya.